Aurel Masya tak akan maafkan tindakan selingkuh atau KDRT Ata Lilintar lakukan hal ini Dilahasai TribunWow.com Pasangan selebriti Ata Lilintar dan Aurel Masya sepakat tak akan memaafkan beberapa kesalahan yang dilakukan masing-masing Hal tersebut diunggap keduanya melalui kanal Youtube Ata Lilintar pada selasa 8 Juni 2021 Ata dan Aurel awalnya memulkan dan menjawab semua pertanyaan dari fans Kali ini ada fans yang ingin tahu kesalahan apa yang tidak bisa dimaafkan Ata dan Aurel sebagai pasangan Kesalahan pasangan apa yang gak akan dimaafkan? kata Aurel Masya membacakan pertanyaan Aurel mengaku tak akan maafkan jika Ata selingkuh Pasalnya Aurel merasa perselingkuhan akan menjadi kebiasaan meski sudah dimaafkan Kalau selingkuh itu aku, ujar Aurel Masya Karena menurut aku, kalau orang selingkuh ketika udah dimaafkan itu akan terulang lagi Karena itu sudah jadi habit imbunya Oh paling kalau gue minta maaf, paling dimaafin tanda asnya Jadi kalau aku ada yang selingkuh, itu sudah tidak ada kata maaf lagi, jelasnya Youtuber dengan identik menggunakan perdana itu menjawab hal serupa dengan Aurel Masya Ata tak akan memaafkan jika pasangannya mengumpar aib keluarganya Aku juga sama, ujar Ata Lilintar Kalau aku, bonggaraib keluarga, suami, istri, itu susah banget dimaafkan imbuhnya Aurel sangat teringat bahwa dirinya tak akan memaafkan jika mendapatkan perlakuan menggunakan kekerasan Menurut Aurel, kekerasan dalam rumah tangga merupakan penyakit mental Kalau aku sama KDRT, itu gak bisa dimaafkan Karena kalau KDRT itu kayak penyakit gitu Kayak ditonjok sampai biru-biru, ujar Aurel Mancha Ata sunak mengigit tangan Aurel Mancha Kalau digigit gini, tanya Ata Lilintar Aurel Mancha tak menganggap gigitan Ata sebagai tindakan kekerasan Enggak itu namanya gigit sayang, kata Aurel Mancha Terima kasih sudah menyaksikan salib viral Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Dan lakukan notifikasi air kamu tidak ketinggalan berita seputar atas Indonesia lainnya